Intro Pohon-pohon dan semak-semak Saling bicara Kapan kirilannya mengalirkan darah Tumbang Dewan juri telah mengumumkan para pemenang sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2014 pada 18 Desember 2014 lalu di Teater Kecil Taman Ismail Marsuki, Jakarta Sayembara yang dibuka pada Juni 2014 itu awalnya direncanakan ditutup pada 30 September 2014 Namun karena kuota tidak terpenuhi, sayembara ini diperpanjang sampai 15 Oktober 2014 Jumlah total naskah yang diterima Dewan Juri sebanyak 64 naskah Sayembara menulis novel DKJ merupakan program utama Komite Sastra yang diadakan 2 tahun sekali Sayembara yang dimulai sejak 1974 ini diadakan untuk merangsang dan meningkatkan kreativitas pengarang Indonesia dalam menulis novel Sastra Malam anugerah Sayembara menulis DKJ 2014 diawali oleh 2 agenda yaitu diskusi telah akritis atas novel-novel pemenang sayembara menulis novel DKJ 1 dekade bersama Seno Gumiraji Dharma dan Linda Kristanti kemudian dilanjutkan dengan peluncuran buku memasak nasi goreng tanpa nasi antologi esai pemenang sayembara kritik sastra DKJ 2013 Acara pengumuman pemenang dimerakan oleh penampilan musik oleh Bunga Bel, Pohon Tua, Sanggar Matahari dan Dramatik Reading puisi Selamat Sukirmanto dan Bakti Sumanto oleh versi Firdaus Dewan juri yang terdiri dari Martin Suryajaya, Nukila Amal dan Senhai memutuskan pemenang sayembara menulis novel DKJ 2014 adalah novel Kumbang dan Hujan karya Mahfud Ikwan sebagai pemenang pertama novel di Tanah Lada karya Zigi sebagai pemenang kedua novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto sebagai pemenang ketiga dan pemenang buat diraih oleh novel Buya ke Buya karya Faisal Odang selamat menikmati selamat menikmati